Ini para jemaah berlarian masuk ke dalam taman syurga Ini kondisi di dalam rodoh benar-benar padat sekali Begitu indahnya taman syurga ini ya Allah Ini atapnya dari taman syurga Semoga semua yang menonton video ini segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan khusus khatiman Sholat disa paling depan diantara limbar dan rumah Rasulullah SAW Ini terjadi dorong-dorongan di belakang pemikir bini Dorong-dorong Allahu Akbar la ilah Allahu Akbar la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Apa kabar sahabat girbi semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Untuk semua sahabat yang mau nonton video ini Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu Karena itu semua wajib dan penting Sekarang ini Ba'dah sholat maghrib Umi Gilbi ada tempat duduk di depan kubah hijau Kenapa Umi Gilbi ada disini Karena di video kali ini spesial Umi Gilbi mau mengajak sahabat semua Masuk ke dalam taman syurga Masuk ke dalam raubah Nah untuk semua sahabat Yang ingin masuk ke dalam raubah secara mandiri Ketika umroh Bisa sekali Tinggal download aplikasi yang bernama Aplikasi nusuk Kita buka dulu handphonenya kejap ya Kita buka aplikasi ini Ini aplikasinya namanya aplikasi nusuk Kita buka Nah ini aplikasi nusuk adalah aplikasi Untuk kita mengambil tasreh Masuk ke dalam raubah Jadi masuk ke dalam raubah untuk saat ini Wajib pakai tasreh Apa tasreh itu? Tasreh itu adalah izin masuk untuk ke dalam raubah Seperti Apa ya Disitu nanti ada barcode nya Ada tanggal nya Ada jam nya Jadi seperti surat elektrik gitu ya Lewat aplikasi Nah umigilbi mau memperlihatkan Ini umigilbi punya tasreh Jadi tasreh itu Seperti ini bentuknya Seperti ini gambaran tasreh Disini ada Namanya umigilbi Dalam bahasa arab Terus disini ada tanggal nya 9 Desember 2022 Jam nya juga ada Jadi umigilbi Waktu masuk ke raubah Ada di jam 9 Jadi masuk ke raubah Dari jam 9 Sampai jam 21 29 Berarti kurang lebih Kita masuk ke raubah itu Di dalamnya Sampai 30 menit Nah Untuk masuk ke dalam raubah Kita tidak perlu tepat Jam 9 ya Sahabat semua Kalau bisa Lebih baik Ya lebih Lebih cepat Ya lebih baik Gitu maksudnya Jadi umigilbi nanti Sholat isah nya Mau di area sini Kita berdiri 2 kejap Nah nanti umigilbi Mau sholat isah Di area sini Karena nanti Setelah sholat isah Umigilbi mau langsung Antri Agar Kenapa Agar bisa Masuk Ronde pertama Agar bisa masuk Apa sih Part Part awal ya Jadi Raubah ini Dibuka setelah Sholat isah Dan setelah Sholat subuh Jadi Kalau misalnya Dapat tasrehnya Jam 9 Kita sudah Standby disini 2 jam sebelumnya Dan Ini Masih maghrib Jadi umigilbi nanti Akan sholat di pelataran Setelah sholat selesai Nanti umigilbi akan Bergegas Selangsung Antri Nanti seperti apa Kondisi di dalamnya Terus Seperti apa Pemeriksaannya Nanti Umigilbi akan Terus Lihatkan ke sahabat semua Agar sahabat semua Saat nanti umroh Juga tahu ya Bismillah Doakan Semoga lancar Kita nunggu Habis isah Nanti Umigilbi lanjut Kalau sudah Langsung Ada di antriannya ya Nah Alhamdulillah Ini Sebetulnya Jadwalnya Raudoh Umigilbi itu Jam 9 malam Tetapi Sekarang ini Masih setengah 8 Umigilbi Sudah langsung Antri Karena Kalau mau Masuk ke Raudoh Di jadwalnya Jam 9 Jangan Jam 9 Antrinya Antrinya 2 jam Sebelum Jadwal ya Seperti Umigilbi ini Jam setengah 8 Sudah mulai Antri Walaupun Di jadwalnya Jam 9 Lihat Sahabat semua Ini adalah Petugas Raudoh Perempuan Ini harus Benar-benar Teratur Harus tertib Harus rapih Kalau enggak Nanti Bisa Dimarahin Nah Tertib Katanya Jadi harus tertib Dan Untuk yang Masuk Raudohnya Pakai Kursi roda Seperti ini Ini ada Jalur khusus ya Jadi yang pakai Kursi roda ini Siapapun itu Diutamakan Jadi punya Jalur khusus Diutamakan Semoga Dipermudah Ini Baru saja Selesai Pelaksanaan Salat Isha Sudah Langsung Banyak Yang Antri Masya Allah Ini Sudah Mulai Maju Ke depan Dan nanti Di depan Sana Akan Dicek Tasrehnya Dan nanti Akan Di Barcode Di sana Ini Kita Harus Benar Tertib Tidak Boleh Apa Namanya Menerobos Antrian Orang Lain Kalau Kita Sudah Rezekinya Masuk Raudoh Maka Sama Allah Akan Dipermudah Makanya Jangan Berebut Jangan Rusuh Harus Antri Harus Sabar Sembari Kita Nunggu Perbanyak Solawat Dan Istighfar Dalam Hati Ini Umi Gilbi Akan Terus Mengabarkan Bagaimana Cara Masuk Ke Raudoh Semoga Video Bermanfaat Di sana Ada Penjagaan Yang Sangat Ketat Nanti Ini Akan Ada Pengecekan Bismillah Alhamdulillah Raudah Alamin Ini Tahap Pertama Umi Gilbi Sudah Lolos Masuk Dan Tadi Tasrehnya Hanya Diperiksa Saja Tidak Ada Barkot Barkotan Hanya Ditunjukkan Saja Alhamdulillah Umi Gilbi Jadi Tahap Pertama Untuk Masuk Raudoh Bada Isa Ini Situasi Para Jemaah Yang Antri Di luar Dari Sini Kita Lurus Terus Dan Ini Kita Tepat Jalan Ada Di Depan Kubah Hijau Dan Ini Di Depan Kubah Hijau Pun Masih Sangat Sepi Bismillah Nanti Disana Akan Ada Pembagian Plastik Sama Air Zamzam Kalau Untuk Yang Pakai Kursi Roda Itu Ada Jalur Khusus Disana Ya Thank You Kita Ambil Plastik Untuk Sepatu Nah Dari Sini Kita Masih Jalan Terus Masya Allah Ini Umi Gabi Jadi Benar Benar Yang Apa Ronde Pertama Nah Dari Sini Kita Akan Disuruh Duduk Untuk Menunggu Kita Buka Dulu Sepatunya Sebentar Alhamdulillah Sepatunya Sudah Diplastikin Dan Untuk Semua Yang Mau Masuk Rode Semuanya Disuruh Nunggu Ini Adalah Tempat Nunggu Masuk Rode Tepat Di Bawah Kubah Hijau Jadi Kita Di bawah Kubah Hijau Ini Duduk Menunggu Untuk Antrian Selanjutnya Karena Nanti Bertahap Juga Tidak Semua Jemaah Yang ada Disini Disuruh Masuk Nanti Bertahap Agar Di Dalamnya Terpip Alhamdulillah Setelah Nunggu Kurang Lebih 10 Menit Disini Akhirnya Ini Pintu Rode Tahap Pertama Sudah Dibuka Ini Belakangnya Masya Allah Banyak Antrian Yuk Sekarang Kita Akan Masuk Bismillahirrahmanirrahim Semoga Nanti Di Dalamnya Tidak Ada Pemeriksaan Lagi Bismillah Kita Masuk Alhamdulillah Alamin Sekarang Ini Kita Sudah Ada Di Dalam Masjid Nabawinya Nah Pas Disini Alhamdulillah Tidak Ada Pemeriksaan Sama Sekali Dan Kita Ini Tinggal Jalan Aja Mengikuti Arahan Dan Disini Hanya Ada Satu Jalur Menuju Keroldo Tinggal Lurus Terus Ini Kondisi Di Dalam Masjid Nabawi Tidak Ada Orang Kecuali Para Jemaah Yang Ingin Masuk Keroldo Jadi Ini Memang Jalur Khusus Untuk Menuju Keroldo Bismillah Semoga Siapapun Yang Mengikuti Perjalanan Videonya Migil Bini Allah Mudahkan Dan Allah Segerakan Nah Alhamdulillah Allahumma Surah Sayyidina Muhammad Wala Sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaina Ya Habiyallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Sudah Ada Di Depan Taman Surga Inilah Depannya Taman Surga Tempat Yang Sangat Dirindukan Oleh Seluruh Umat Muslim Yang Ada Di Dunia Begini Kondisi Di Dalamnya Dan Di Depannya Nah Ini Di Depannya Beda Ya Atasnya Itu Pakai Payung Seperti Di Luar Kalau Sebagian Sininya Atapnya Seperti Atap Masjid Nabawi Pada Umumnya Disini Sudah Terlihat Sangat Jelas Atap Dari Taman Surga Allah Wakbar Nah Pas Sampai Disini Kita Harus Nunggu Dulu Sebentar Untuk Giliran Masuk Nah Disini Kita Tinggal Nunggu Aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Masul As-Siddi Muhammad Ini Para jemaah Berlarian Masuk Kedalam Taman Surga Allahuakbar Allah Masul As-Siddi Muhammad Wa'la Al-Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Allah Berikan Semua Muslim Kesempatan Untuk Bisa Umrah Dan Haji Ya Rok Bismillahirrahim Kita Sekarang Sudah Ada Di Taman Surga Alhamdulillah Rasulullah Alamin Pas Di Depan Himbar Rasulullah Sallallahu Inilah Taman Surga Umigilbi Tidak Mau Menyanyiakan Waktu Yang Sangat Berharga Ini Umigilbi Izin Untuk Melaksanakan Sholat Dulu Umigilbi Izin Untuk Berdoa Dulu Supaya Husu Videonya Umigilbi Off dulu Sebentar Alhamdulillah Alamin Tadi Umigilbi Sholat Disini Sujudnya Benar-benar Pas-pasan Ada Dekat Kaki Orang Disini Ini Umigilbi Langsung Berdiri Setelah Selesai Sholat Taubat Karena Berbahaya Kalau kita Duduk Terus-terusan Karena Ini Semua Jemaah Langsung Berdiri Ini Kondisi Di Dalam Taman Surga Masya Allahu Akbar Di Dalam Taman Surga Ini Benar-benar Membeludak Alhamdulillah Ya Rabb Allah Permudah Aku Untuk Bisa Sholat Di Dalam Rawdah Untuk Bisa Berdoa Di Dalam Rawdah Ya Allah Di Dalam Taman Surga Ini Aku Memenjatkan Doa Setelus Hati Semoga Semua Sahabat Kerabat Saudara Saudara Umigilbi Semoga Semua Yang Menonton Video Ini Segera Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah Di Dalam Rawdah Di Dalam Taman Surga Ini Semoga Allah Mengabulkan Semoga Yang Sedang Sakit Allah Angkat Penyakitnya Semoga Yang Dililit Hutang Allah Segera Berikan Rezaki Yang Berlebih Semoga Hutangnya Cepat Terlunasi Semoga Yang Belum Dapat Pekerjaan Allah Bukakan Pintu Rezekinya Allah Mudahkan Untuk Mencari Rezekinya Yang Belum Punya Anak Semoga Allah Segera Tiupkan Zuryat Di Dalam Rahim Diberikan Anak Anak Yang Kurota Ayun Semoga Anak Keterunan Cucu Kita Anak Anak Kita Semua Kelada Kita Allah Mudahkan Allah Berikan Keistikomahan Semoga Diberikan Diberikan Iman Yang Kuat Semoga Dijauhkan Dari Fitnah Dajjal Semoga Kita Semua Diselamatkan Dari Hari Akhir Semoga Kita Semua Diwafatkan Dalam Keadaan Khusul Khatiman Semoga Ibu Bapak Kita Orang Tua Kita Keluarga Kita Yang Sudah Wafat Allah Tempatkan Di Surgamu Allah Jauhkan Dari Siksa Kubur Allah Halamkan Dari Api Neraka Amin Sahabat Semua Ini Kondisi Di Dalam Radha Benar Padat Sekali Bahkan Ada Jemaah Tadi Yang Terinjak Saat Sedang Sujud Ini Kondisinya Allah Benar Padat Dan Klaudit Ya Allah Begitu Indahnya Taman Surga Ini Atap Dari Taman Surga Lampu Lampunya Dari Taman Surga Tiang Dari Taman Surga Semuanya Indah Tidak Ada Yang Tidak Indah Allah Makbar Semoga Sahabat Semua Diberikan Kesehatan Lancar Rezeki Diberikan Kemudahan Diberikan Keistikomahan Semoga Kita Semua Berkumpul Ada Di Surganya Allah Subhanahu Atta'ala Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Tadi Tiba-tiba Ada Yang Narik Tangan Um Gilbi Untuk Sholat Disini Alhamdulillah Ya Allah Sholat Disah Paling Depan Di Antara Limbar Dan Rumah Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Allah Alhamdulillah Selalu Dipermudah Ya Allah Alhamdulillah Sekarang Kita Akan Maju Kedepan Kita Akan Melintas Ke Makam Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Bismillahir Rahmanir Rahim Dan Ini Adalah Tiang Aisyah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allah Sampai Gementeran Hati ini Ya Allah Padahal Ini Bukan Pertama Kali Masuk Kuroldah Tapi Hati ini Selalu Bergetar Ya Allah Semoga Semu Semuanya Saudara Sahabat Semuslim Di Dunia Dimanapun Berada Aku Panggil Untuk Jadi Tamu Allah Ya Allah Terima Kasih Ya Rahim Kabulkan Doa Aku Ya Rahim Masya Allah Alhamdulillah Aku disini Sudah ada 30 menit Dan Tadi Sempat Solat Tadi Yang Aku Tunjukin Tiba Tiba Ada Yang Menarik Tangan Aku Untuk Mempersilahkan Solat Disitu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ini Sekarang Kita akan Melintas Ke Makam Baginda Rasulullah Walaupun Tidak Langsung Karena Untuk Wanita Itu Dikasih Sekat Warna Putih Seperti Di Depan Ini Kita Akan Mengucapkan Salam Kepada Baginda Rasulullah Ini Adalah Tihang Aisyah Radiyallahu Anhu InsyaAllah Allahuakbar Kalau Tihang Aisyah Radiyallahu Anhu Ini Ada Tandanya Warna Hijau Seperti Di Atas Itu Ini Benar Benar Antara Dada Dan Punggung Kita Himpit Himpitan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini Terjadi Dorong Dorongan Di belakang Mimikil Bini Dorong Dorong Allahuakbar Lailah Allahuakbar Lailah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Ada Yang Lombor Sedikit Ya Allah Alhamdulillah Rabi Alamin Kita Akan Lanjut Keluar Tapi Ini Susah Sekali Keluarnya Allah Alhamdulillah Rabi Alamin Alhamdulillah 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 Rabi Alamin Tadi Di sebelah sana Benar-benar Sedek-sedekan Dorong-dorongan Sampai Dada Dan Punggung Ini Terhimpit Orang-orang Yang ada Di dalam Raudah Ini Kita Akan Giliran Dengan Orang Lain Kita Mundur Karena Tadi Sudah Solat Berkali-kali Sudah Doa Alhamdulillah Rabi Alamin Alhamdulillah Sekarang Kita Akan Keluar Sahabat Semua Alhamdulillah Rabi Alamin Atas Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umi Gilbi Bisa Memasuki Raudah Dengan Begitu Mudahnya Bisa Solat Begitu Husyunya Bisa Doa Begitu Husyunya Semoga Apa Yang Dipanjatkan Doa-doa Ini Melaikat Mengaminkan Dan Allah Mengijabah Amin Allahumma Amin Yuk Kita Akan Keluar Ini Kita Akan Keluar Ini Pintu Untuk Keluarnya Alhamdulillah Nah Kita Keluar Melalui Gate Al Nisa Di Pintu 39 Tadi Kita Masuk Melewati Pintu 37 Keluar Melewati Pintu 39 Dengan Berat Hati Kita Harus Keluar Dari Raudah Ini Karena Yang lain Juga Ingin Masuk Ke Raudah Jadi Kita Giliran Alhamdulillah Herobil Alamin Semua Atas Izin Dari Allah Semua Ini Bisa Dipermudah Karena Izin Dari Allah Asbab Dari Allah Dan Kita Keluar Tepat Di Bawah Kubah Hijau Disinilah Tempat Kita Keluar Dari Raudah Taman Surga Di Pintu 39 Tepat Di Bawah Kubah Hijau Alhamdulillah Ini Kondisi Para Jemaah Yang Baru Keluar Dari Raudah Terima Kasih Untuk Sahabat Semua Yang Sudah Mengikuti Perjalanan Umi Gilbi Semoga Video Kali Ini Cara Masuk Kedalam Raudah Bermanfaat Mulai Tadi Masuk Tidak Ada Hambatan Ternyata Di Ceknya Hanya Di Bagian Depan Saja Masuk Tidak Ada Pengeceka Alhamdulillah Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Dan Perbuatan Umi Gilbi Pamit Tundur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Wr.